Ya, perkenalkan, nama saya Mohd Farid Wajedi, biasa di Sapa Mas Farid atau Mas Beco di kalangan teman-teman otomotif ya. Saya salah satu owner dari franchise Simo Carletter yang awalnya. Simo Carletter berada di Yogyakarta. Ini perusahaan yang berdiri pada tahun 1999, tepatnya kayak gitu. Mempunyai beberapa tempat yang difranchise-kan, ada di Malang, Madiun, Semarang, Perwakerto, Wonosobo. Untuk lokasi, kita mulai tahun 2014, tepatnya ya. Kita berada di Jalan Majen Panjaitan, nomor 123, tepatnya di biasa orang-orang bilang berdek. Spesialis kita, itu kita bergerak di bidang interior mobil, tepatnya di pelafon, pengerjaan job, door trim, setir, dashboard. Pokoknya semuanya yang berada di interior kendaraan, kita merestorasi hal-hal yang seperti itu. Saya gerak di bidang ini, saya gerak di bidang otomotif karena saya sendiri juga pecinta otomotif. Jadi saya lihat segmen di bidang ini memang sangat menjanjikan juga. Terus rekan-rekanan saya juga salah satunya di bidang ini juga. Jadi saya mulai kecil memang senang di bidang ini. Kalau kendala-kendala yang sering kita tepi ya, ya utamanya kalau misalnya masalah SDM. Jadi masalah SDM ini salah satunya salah satu kendala. Misalnya ada keluar masuknya kendaraan, ya untungnya kita dibantu oleh tenaga-tenaga profesional. Itu ada hubungan saudara dengan saya. Jadi 1, 2, 3, 4 orang ini memang sudah mulai awal barengi saya dalam bidang ini. Kalau untuk strategi di bidang kita, yang pertama kita harus jujur. Jadi kualitas bahan, kita harus menjaga kualitas mulai kita, misalnya apa ya, kayak kendek benang, busa, material. Harus kita 100% asli tanpa campuran. Jadi tidak ngoblos liternya kayak gitu. Jadi apa ya, busa-busa juga harus benar-benar busa yang terbaik pilihan. Ada salah satu problem yang biasa kita hadapi terkait dengan original suatu kendaraan. Terkadang ada beberapa bagian yang tidak harus diganti semuanya. Ada beberapa bagian yang pecah-pecah, retak, atau sobek. Itu untuk menyamarkan kita, biasanya pakai Rekstone. Salah satu produk yang biasa kita pakai ya. Selain penggunanya mudah, juga memang materialnya saya rasa sangat layak untuk digunakan. Kalau harapan saya, daya usaha ini tentunya bisa menjawab ya. Yang ada problem-problem di pecinta otomotif khususnya. Terima kasih telah menonton!